Ya, terima kasih rekan-rekan mohon doanya, baru saja ada insiden penembakan di lantai 1 kantor Majelis Ulama Indonesia pada saat kami Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sedang melaksanakan rapat pimpinan di lantai 4 Majelis Ulama Indonesia Rapat ini adalah rapat perdana setelah jeda Idul Fitri Ini rapat rutin di setiap selasa yang membahas berbagai agenda keumatan di setiap pekan Salah satunya adalah persiapan halal bihalal, komitmen untuk merajut kebersamaan pasca Idul Fitri dan bagaimana semangat uhua, semangat kebersamaan ini bisa menjadi etos kita bersama di dalam mewujudkan harmoni dan juga kebersamaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih dalam bulan-bulan politik yang tentu menguras energi Bagaimana energi Idul Fitri ini bisa menyatukan kita sekalipun ada berbagai ragam perbedaan afiliasi dan juga preferensi politik Ini salah satu yang dibahas tadi Disamping juga membahas mengenai soal dinamika keagamaan kontemporer yang terjadi di dalam 1-2 pekan terakhir Nah pada saat kita sedang rapat, insiden terjadi begitu cepat ya Bahkan pada saat insiden terjadi, rapat juga tetap berlanjut karena kami juga belum memperoleh update baru memperoleh update-nya pada saat akhir rapat tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati